Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang kedua ini Saya akan menyampaikan materi tentang metode keperamukaan Di mana metode keperamukaan adalah Cara memberikan penunjukan watak pada peserta didik Melalui kegiatan keperamukaan yang menarik Menyenangkan dan menampang Yang disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kegiatan peserta didik Setelah di awal tadi saya menyampaikan tentang prinsip dasar keperamukaannya Nah disini kami sampaikan tentang metode keperamukaan Metode keperamukaan itu adalah Cara memberikan penunjukan watak kepada peserta didik Melalui kegiatan keperamukaan yang menarik Menyenangkan dan menantang Yang disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kegiatan peserta didik Betul keperamukaan dan kehormatan keperamukaan Yang kedua, belajar sambil melakukan Yang ketiga adalah sistem berkelompok atau berdu Keempat adalah kegiatan yang menantang dan meningkat Serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan Rohani dan jasmani peserta didik Yang kelima adalah kegiatan di alam terbuka Yang keenam, sistem tancap atau tanda ketakapan Yang ketujuh adalah sistem satuan tersisah putra dan putri Dan yang kedelapan adalah sistem among atau kiasan dasar Pengamalan, kita bahas satu persatu dari delapan metode keperamukaan tersebut Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan Nah ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing Yang kedua, membina kesadaran berbangsa dan bernegara Yang ketiga, mengenal, memelihara dan melestarikan lingkungan alam seusunya Yang keempat, memiliki sikap kebersamaan Yang kelima, hidup secara sehat jasmani dan rohani Dan yang keenam, bersikap terbuka mematuhi kesepakatan Dan memperhatikan kepentingan bersama Membina diri dalam upaya berkutur kata dan berpengkah laku sopan, ramah dan sabar Pengamalan kode kehormatan dilakukan pula dengan cara selanjutnya Adalah membiasakan diri memberi pertolongan berpartisipasi dalam kegiatan berkutur sosial Dan mampu mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap budus asa Yang ketiga, kesediaan dan keikhlasan menerima tugas Melatih keterampilan dan pengetahuan Riang gembira dalam menjalankan tugas Di dalam keperamukaan, semua kegiatan dilakukan dengan riang gembira di dalam menjalankan tugasnya Kemudian yang kesembilan adalah bertindak dan hidup secara hemat Teliti dan waspada dengan membiasakan hidup bersahaja Kemudian yang kesepuluh, mengendalikan dan mengatur diri Berani menghadap tantangan dan kenyataan Kesebelas, membiasakan diri menepati janji dan bersikap jujur Dan yang kedua belas adalah memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik dalam bagasan pembicaraan dan pindakan Yang kedua, metode dasar yang kedua adalah Metode keperamukaan yang kedua adalah belajar sambil melakukan Ini dapat dilaksanakan dengan cara kegiatan keperamukaan dilakukan sebanyak mungkin praktek secara praktis Kemudian mengarahkan kegiatan beserta didik untuk berbuat hal-hal yang menantang Serta merangsang agar rasa keingin tahuan akan hal-hal baru Dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala hal kegiatan timbul Dan daripada hanya menjadi penonton Kemudian yang ketiga, sistem berkelompok atau bergu dilakukan Dengan cara sistem berkelompok itu dilaksanakan pada peserta didik Memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin di dalam berorganisasi Memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, dan bergotong royong Ini mengapa di metode keperamukaan yang ketiga adalah dengan sistem berkelompok Itu untuk supaya akan peserta didik bisa memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin Serta memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, serta bisa bergotong royong Maka di dalam keperamukaan Peserta didik dipimpin dalam satuan kecil Di tingkat siaga, dinamakan sebaru Di tingkat penggalang, dinamakan regu Dan di tingkat penetak, dinamakan sangga Di aktif, ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Sedangkan pembina, pembina peramuka itu sebagai pendukung, motivator Bisa juga menjadi konsultan dan konselor Kemudian metode keperamukaan yang keempat adalah Kegiatan menarik dan menantang Di dalam kegiatan keperamukaan Itu tidak hanya sekedar menyanyi dan bertepuk tangan saja Tetapi semua kegiatannya dirancang supaya menarik dan menantang Bisa menarik minat kaum muda Yang kedua, kegiatan bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif Yang mengandung pendidikan Kemudian kegiatan yang dilaksanakan secara pervasi Pendidikan dan keperamukaan dilaksanakan dalam tahapan Peningkatan, kemampuan perkembangan individu dan kelompok Yang kelima adalah materi kegiatan keperamukaan Disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani serta rohani Yang keenam adalah kegiatan diusahakan Dapat mengembangkan minat, bakat, dan emosi beserta hidup Keperamukaan yang kelima adalah Kegiatan keperamukaan dilakukan di alam terbuka Nah, kegiatan di alam terbuka ini Memberikan pengalaman adanya paling ketergantungan Antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya Selain itu, mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab Akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam Kegiatan di alam terbuka juga memotivasi peserta didik Untuk ikut menjaga lingkungannya Dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam Kemudian kegiatan di alam terbuka Mengembangkan kemampuan diri Mengatasi tantangan yang dinegapi Menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang terlebihan di dalam dirinya Menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan Dalam kesejahteraan Dan juga membina kerjasama dan rata menentu Itu untuk kegiatan di alam terbuka Selanjutnya, sistem dengan tanda kecakapan Nah, di dalam metode keperahmukaan Yang keenam Ini dapat dilakukan dengan cara Tanda kecakapan Ini sebagai upaya untuk mendorong peserta didik Perusaha memperoleh keterampilan Dan kecakapan yang berguna bagi kehidupannya Dan baginya kepada masyarakat Dan peramuka yang berhasil memiliki keterampilan dan kecakapan Di berbagai kegiatan peramuka Maupun di luar kegiatan peramuka Akan diberi tanda kecakapan Tanda kecakapan ini Ada tiga Yaitu tanda kecakapan umum Tanda kecakapan khusus Dan tanda peramuka darida Nah, untuk Yang ketujuh Di dalam metode keperahmukaan Dicanangkan satuan terpisah Antara putra dan putri Satuan peramuka putri Dibina oleh pembina putri Dan satuan peramuka putra Dibina oleh pembina Peramuka putra Tidak dibenarkan Satuan peramuka putri Dibina oleh pembina putra Dan kebaliknya Kecuali peringgungan siaga Putra dapat dibina oleh pembina putri Jika kegiatan itu Dalam bentuk pertemahan Harus dijamin dan dijaga Agar tempat perteman Putri dan putra Terpisah Metode keperahmukaan yang terakhir Adalah sistem amol Dalam kegiatan keperahmukaan Pembina wajib melaksanakan Dibina keperahmukaan Dibina keperahmukaan Dibina keperahmukaan Dalam melaksanakan tugasnya Pembina keperahmukaan Dibina keperahmukaan Dibina keperahmukaan Dibina keperahmukaan Dibina keperahmukaan Dibina keperahmukaan Dibina keperahmukaan Jika ada yang ingin ditanyakan Dibina keperahmukaan Dibina keperahmukaan Dibina keperahmukaan Dibina keperahmukaan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Iya Ini mohon Bukan Akan Baik Untuk Terima kasih Suaranya agak putus-putus Memang Untuk pertanyaannya Pak Edy Biasusanto Bapak Pramuka Ini merupakan Pendidikan ekstra kurikuler Bapak Melalui program sekolah Jadi merupakan pendidikan ekstra kurikuler Nah Dimana Tadi di awal Sudah saya katakan bahwa Mengapa menjadi Program pendidikan ekstra kurikuler wajib Itu ada kerjasama Kemdikbud Pada saat itu dengan Kuarnas Kesepakatan bersama ini Bernomor 17 Garis miring 11 Garis miring KP Garis miring 2013 Dan 011 Garis miring PK MOU Garis miring 2013 Sehingga Di situ Dijelaskan bahwa Keperamukaan itu Merupakan ekstra kurikuler Wajib Begitu untuk Pak Edy Susanto Mungkin Jelas atau Mau menyebut pertanyaan Atau Pertanyaan yang kedua Mem Ini ada Pertanyaan dari Pertanyaan dari Pertanyaan dari Pertanyaan dari Baik Di dalam Keperamukaan Di sini Kita juga Mengikuti Perkembangan zaman Dengan Mengikuti Industri 4.0 4.0 Itu Tadi kami juga Juga ada Kegiatan juga Di Di Kuarda Bahwa Kegiatan Keperamukaan Di sini Akan dikembangkan Di situ Di dalam metode Juga ada Kegiatan yang menantang Dan meningkatkan Serta mengandung Pendidikan yang Sesuai dengan Perkembangan Jasmani dan Rohani Kemudian Semua kegiatan Juga Selalu mengikuti Perkembangan Zamannya Contoh dari Kegiatan-kegiatan Keperamukaan Untuk Mengikuti Kegiatan Kita juga Sudah Melakukan Kegiatan Misalnya Dengan Pre-test Dan lain sebagainya Itu juga dengan Sistem online Jadi Mengerjakan Soal-soal Digunakan Android Untuk Melakukan Mengerjakan Soal-soal Atau Pre-test Dan Ujian secara Tertulis Kemudian Banyak juga Hal-hal yang Di Keperamukaan Yang Diterapkan Dengan Mengikuti Industri 4.0 Itu Tadi di Dalam Penjelasan Saya Juga Di dalam Metode Tersebut Selain Selain Kita Tetap Menerapkan Kehidupan Yang Sederhana Dan Bersaja Tetapi Disitu Juga Peserta Judit Diarahkan Untuk Berbuat Hal-hal Yang Menantang Dan Merasa Agar rasa Keingin Tahuan Dengan Hal-hal Yang Baru Sehingga Dengan Keinginan Untuk Berpartisipasi Dalam Segala Hal Untuk Kegiatan Itu Timbul Jadi Tidak Hanya Menjadi Penonton Tetapi Juga Sebagai Pemeran Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Bapak Untuk Pertanyaannya Monggo Men Munu Terima Kasih Men Ini Ya Pramuka Sekarang Lebih Modern Jadi Tetap Memanfaatkan Kemajuan Revolusi Tri Empat Tit Seperti Ya Benar Ini Berbanyaan 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 Dari Pak Sampur Bagaimana Menyijau Sampur Berbanya Berbanyaan 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 Bagaimana Berbanyaan Bagaimana 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 Perbanyaan Berbanyaan 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 Bagaimana Bagaimana Oke Eh Itu Sebenarnya Tadi Di dalam Metodenya Kegiatan Yang Menyenangkan Dan Menantang Nah Sehingga Sehingga Disitu Menarik Bagi peserta Didik Nah mengapa kadang-kadang anak-anak itu ada yang ngelimput, tidak ikut latihan peramukaan. Di sini yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana seorang pembina itu menyampaikan materinya. Sehingga di dalam keperamukaan sendiri, seorang pembina supaya dia memiliki pengetahuan keperamukaan di dalam membina peserta didiknya, maka di situ ada mulai dari KMD dan KML. Nah di dalam kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan di situ, akan diajari, diajarkan bagi pembina bagaimana cara melatih peserta didik, membina peramukaan untuk peserta didik itu dengan benar. Maka seharusnya seorang pembina itu melaksanakan 8 metode peramukaan yang sudah saya tayangkan tadi. Insya Allah kalau menggunakan 8 metode ini dilakukan, tidak akan ada anak yang ngelimput lagi untuk mengikuti latihan peramukaan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Pak Sakur. Berarti kalau masih ada peserta didik yang kapas dari peramukaan itu berarti kita menerapi metode keperamukaannya itu yang masih disinggih. Ya, jadi ada delapan itu dilakukan. Biasanya kalau seorang pembina peramukaan belum menguangasai dari tajuan metode peramukaan tersebut, dia mungkin cara membinanya itu monoton. Hanya di dalam kelas, hanya tepuk dan nyanyi saja. Karena materinya tidak disesuaikan dengan perkembangan jaman dan juga kurikulum dan silapus daripada peramuka yang sudah ada. Ini pertanyaan terakhir, Mem, dari Pak Edi Agi. Bagaimana dengan... Terima kasih pertanyaan untuk Pak Edi tentang Sandi Morse. Setiap sitting itu sebenarnya digunakan pada situasi dan kondisi yang pas. Jadi, kalau misalkan sekarang ini sudah ada banyak peserta didik peramuka yang sudah memiliki Android, maka jika Sandi Morse itu sudah tidak tepat untuk dilaksanakan atau dipakai, masih bisa digunakan Sandi-Sandi yang lain. Nah, Sandi Morse ini biasanya digunakan pada saat keadaan di mana Sandi ini tepat digunakan. Kalau tidak tepat juga tidak digunakan, Pak. Kalau di era kita seperti sekarang ini, kita menggunakan Sandi Morse itu sudah sering digunakan di dalam pendidikan keperamukaan. Namun, tetap diajarkan bahwa ada berpatah-patah Sandi Morse, Sandi Morse, Sandi Angka, Sandi Kata, Sandi Ular, Sandi Kotak, dan sebagainya. Jadi, untuk Sandi-Sandi tersebut tetap digunakan dalam situasi dan kondisi yang tepat. Nah, kalau sekarang kan kita menggunakannya yang sudah banyak digunakan Android, ya kita menggunakan biasanya untuk perintah bisa dibuat di WA Group. Nanti ya, saat ini ada KML di Bukun Joro yang tidak boleh dilaksanakan oleh suara, semua tugas bisa dilihat lewat WA Group. Tidak harus lagi menggunakan Sandi Angka, Sandi Morse, dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Pak Edi Susanto. Semoga berkenan. Saya kembalikan lagi ke... Joss, yo ma'am. Ini permintaan dari teman-teman. Saya cari dulu filenya untuk silapus. Ini silapus sebenarnya sudah dikeluarkan untuk wajah Bukun Joro. Itu sudah ada silapus mulai dari siaga, penggalang, dan penegak. Itu sudah ada silapusnya dan juga kurung-kurungnya. Serta ada ART yang baru untuk tahun 2019 ini sudah terbit bulan. Sebagai aturan pembelajaran kerang muka untuk ekstrak kulituler wajib. Itu yang dapat kami sampaikan, menunggu. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini memang... Ya, biasanya lali. Siap. Lali. Memulung suaranya tutus-tutus. Geh. Tik. Masuk. Masuk. Halo, Memulung. Diberi... Halo. Simpan makrimen. Baik. Karena setidaknya tidak ada pertanyaan, maka saya simpulkan untuk materi pada hari ini. Bahwa dalam kemurang mukaan, itu ada 8 metode kemurang mukaan. Ada 8 metode kemurang mukaan yang tadi sudah saya sampaikan. Di antaranya adalah belajar sambil melakukan. Sistemnya kelompok. Kemudian kegiatannya menantang, mengandung kegisikan. Dilakukan di alam terbuka, jadi tidak monoton di dalam kelas. Kemudian ada sistem tanda kecakapan. Kemudian yang ke-7 adalah sistem satuan serpisah, utera dan putri. Dan yang terakhir adalah sistem awam. Dengan harapan, semua peta kemurang mukaan yang diajarkan dapat mengintaskan dan membentuk karakteristik peribadian dari peserta didik ke arah yang lebih baik. Sehingga menyaksang generasi emas untuk anak nidik kita, kita sudah siap. Pramuka berada di garda terdepan. Dan yang terakhir, itu saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya katakan salam pramuka. Dan akhirnya, selamat menikmati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari Ibu Yulianti, Sarjana Pendidikan Magister Sain tentang metode kepramukaan. Pramukannya mohon maaf. Jaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Zaki. Monggo Pak Zaki. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Yuli. Ibu Yulianti. Dan sebagai pemateri tentang kepramukaan. Cukup jelas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator kita, Ibu Al-Kurnia, yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Semoga apa yang kita dengarkan ini, apa yang kita rangkumkan ini bisa memajukan pramuka Indonesia. Jaya Pramuka, mohon maaf jika ada salah dari host. Dan yang lain, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melempar host ini kepada Pak... Kembali kepada Pak Bas. Silahkan Pak Bas, Monggo. Dilempar ke saya, Pak. Ke mana? Ke saya ke Bu Emi saja, nggak apa-apa. Ke Bu Emi. Silahkan Bu Emi. Bu Yuli, jika belum absen, Monggo absen? Iya. Ini baru mau absen, Ibu. Terima kasih. Diingatkan. Dua sesi langsung ya, Bu Presenter. Iya, sangat. Iya. Ini berkat Bu Emi. Terima kasih, Bu Emi. Sepertinya Kak Isna juga. Mem Nunung juga. Terima kasih. Saya sudah mau... Apa ini? Sudah mau mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Tinggal moderator, sudah beres. Nanti tinggal review rumah belajar, nggak apa-apa. Besok langsung upload dua sesi, buat moderator kan bisa. Mudah aja kok, kalau menurut. Jee. Yihila. Takuka asio.